Terima kasih. 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 kami Ibu Megawati ya ya para kader memang harus melaksanakan apalagi kan kami lihat Mas Pram ini kan tokoh senior ya di PDI Perjuangan, beliau mantan Sekjen kemudian juga secara komunikasi juga bagus, bisa menjembatin semua pihak baik di internal PDI Perjuangan ataupun juga hubungan kelembagaan ataupun juga dengan partai-partai yang lain saya kira sosok yang bisa mempertemukan sosok yang bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan biar tidak terpolarisasi pendukung antara Ahok dengan pendukung Anis Mas Gunrom berarti simpulan malam hari ini permalam hari ini Mas ya, karena kita tidak tahu besok dinamikannya seperti apa, berarti Anis tidak jadi berbaju merah sedangkan Mas Pramono dipastikan besok mendaftar apakah akan mundur juga dari jabatannya ya kalau ini benar besok yang daftarkan adalah Mas Pramono dengan Rano Karno ya kami mohon maaf berarti belum berjodoh dengan Mas Anis tapi ini sudah fix kan ataukah ada masih ada peluang untuk kemudian berubah atau justru kemudian dipindahkan ke daerah lainnya Nah itu kita lihat besok ini jam 11 ya kan kita lihat besok ini benar Mas Pramono dengan Bang Rano atau ada nama yang lain itu kan karena ya ya apa kalau saya apa sampaikan juga ya memang masih dinamis ya yang ada di dalam di DPP-PD Perjuangan karena gimana ya memang kalau melihat bicara soal survei misalnya kita akan harus melihat juga mengacu ke situ memang dua nama itu Mas Anis dengan Pak Ho itu kan mengunggulilah ya mengunggul dalam arti itu yang benar-benar nyata aspirasi dari masyarakat dan kami sangat menghormati itu makanya kita lihat kan juga dua toko ini kita sebut ya 11-12 lah ya kan sama-sama punya warisan di Jakarta baik Mas Anis dan juga Pak Ho tapi juga kita harus menyadari kan ada sisi yang mana negatif dan sisi positif gitu kan dari sisi apa kalau Mas Anis dengan Pak Ho kalau dibandingkan ya mungkin kelebihan Pak Ho itu ya adalah beliau adalah kader dari PDI Perjuangan kalau Mas Anis itu kan belum gitu kan nah makanya beberapa waktu yang lalu kami juga mengusulkan agar Mas Anis itu menjadi kader PDI Perjuangan tapi ya kami tentu saja tidak bisa memaksa karena kan itu kan pilihan masing-masing kemudian juga kalaupun pada akhirnya Mas Pram benar-benar besok yang akan mendaftar bersama Bang Rano ya kami tentu saja ini adalah pilihan yang kami anggap sebagai yang terbaik menjembatani dan jalan tengah ya menurut kami yang ada di PDI Perjuangan mampukah kemudian berdasarkan hitung-hitungan PD Perjuangan mampukah Pramono Rano ini kemudian bisa mengalahkan RK dan juga Suswono yang betul ya dan juga kemudian kalau kita lihat kan kendaraan politiknya cukup besar Mas 12 partai politik disana ya tidak masalah kalau kita ngeliat misalnya Jokowi Ahok tahun 2012 kan ya kita ngeliat kita juga hanya waktu itu bersama Gerindra PDI dan Gerindra waktu itu ya tahun 2012 itu kemudian juga saya kira di Jakarta itu lebih mudah lah ya untuk menyebarkan informasi kan tidak harus seperti daerah yang lain harus bekerja keras harus pasang balihu Jakarta menurut saya itu kampanye lewat media kemudian media sosial hanya untuk pengenalan itu akan lebih mudah ya mungkin kami akan lebih banyak tentu saja kerja di bawah menyapa masyarakat tapi kan wilayah kita bandingkan antara Jakarta misalnya kalau dengan Jawa Barat Jawa Tengah kan Jakarta lebih mudah lah untuk mendatangi warga-warga apalagi struktur partai kami juga lumayan kuat yang ada di Jakarta insya Allah kami optimis bisa menghadapi pasangan lawan gitu tapi seperti ini juga nama Anies sepertinya tidak ditoleh sama PD perjuangan kalau memang Anies tidak jadi mendapatkan tiket dari PD perjuangan lalu Nasdem juga harus bersuara karena ada pidato dari ketua umum Surya Paloh yang mengatakan kami tidak tahu siapa yang dimaksud ada petualang politik yang nempel ke partai kami memanfaatkan kami sial bener ini maksudnya siapa itu Bang Bestari Barus itu yang disampaikan kapan itu yang barusan itu sebagai satu ungkapan saja dapat berlaku pada organisasi manapun maka akan menjadi sial lah kita ketika organisasi sebesar tipiwan tiba-tiba ada yang seperti itu di dalam Nasdem itu Bang bentar di organisasi partai politik ada seperti itu itu adalah mengingatkan kepada kita sebagai kader selaku kader dan kepada para pengurus untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi dikarenakan adanya keinginan-keinginan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh orang perorang jadi bukan karena ada gitu loh tapi lebih kepada bahwa untuk mengingatkan jangan sampai institusi yang mulia yang bernama partai politik itu justru disinggahi oleh orang-orang yang tidak punya niat baik untuk dalam dalam bergabung dengan partai itu saya kira itu jadi bukan ditujukan untuk Anies Baswedan ya Masya Allah Bang Anies ini dengan Bang Surya ini bagaikan saudara gitu ya jadi bahkan ketika menyampaikan tentang bagaimana posisi politik partai Nasdem pada hari ini pun itu enggak pakai sembunyi-sembunyi loh enggak pakai dengan alasan waktunya habis lah ini enggak sini aku abangmu kau Anies adikku kelihatannya hari ini bukan momen you untuk maju sebagai gubernur Jakarta nanti kita cari lagi momen yang lebih baik dan itu disampaikan luar biasa di depan sahabat beliau yang namanya Pak Prabowo Subianto enggak ada sembunyi-sembunyi loh ini jadi betul-betul bahwa Nasdem berposisi tadi kita dengar sama-sama bersama Anies Baswedan bukan karena Pak Prabowo itu buruk atau tidak baik bukan karena Ganjar Pranowo tidak baik bukan tapi konstitusi memberikan pilihan kepada kita hanya satu dan ini harus kita manfaatkan dan kita kontribusikan lah coblosan kita itu jangan sampai batal kalau kita pilih tiga-tiganya repot kita ini nah setelah selesai apa dia? nah ajakannya ternyata pidatonya sama nih pemilu sudah selesai mari kita bersama-sama itu yang disampaikan Bang Surya at the first place katanya gitu begitu diumumkan oleh KPU menang ini barang sudah pertama kali Nasdem yang mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo gitu mengakui kemenangan itu nah tadi Pak Prabowo pidato sama-sama kita lihat juga beliau juga mengajak mengucapkan terima kasih atas dukungan partai Nasdem mau bersama saya memang sebaiknya kita menata bangsa ini ke depan adalah bersama-sama itu aja Nasdem, PKB, PKS seperti yang meninggalkan Anies Baswedan kita butuh info dari ordal perang dalam ada juru bicara Anies Baswedan Bang Sarir menanggapi apakah betul Anies Baswedan tidak berlayar sama sekali untuk kontestasi pilkada sesaat lagi Bang kita harus jendalikan apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? waspadalah kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa waspadalah syaraf terjepit jika dibiarkan akan semakin parah mulai dari sakit kepala, impotensi, struk, hingga kematian Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit 7 khasiat Dr. Pillow mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher menghilangkan penggal otot di pinggang dan leher melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher meningkatkan sublay oksigen dan nutrisi ke otak meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang dan meningkatkan hormon endorfin Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik ya kita lanjutkan Bang Bang Sahrin, jadi bagaimana nampaknya elektabilitas ANIS yang begitu tinggi di DKI Jakarta belum menjadi kepastian ya? ya, kalau ANIS ini memang yang pertama-tama mendapatkan dukungan partai kan sebenarnya ANIS baik itu yang pertama oleh PKB, PKS, kemudian Nasdem nah setelah itu ternyata bahwa perkembangannya memang betul politik sangat dinamis dan kita tahu setelah tanggal Senin kemarin kan ada 12 partai yang sudah mendeklarasikan Ridwan Kamil dan juga Suswono dan kita melihat bahwa memang pintunya relatif sudah tidak ada lagi kan tersisa PDI Perjuangan nah, ya tapi besoknya kita mendapatkan kabar bahwa ada putusan MK yang membuka ruang itu dan memang saat itu ada komunikasi dengan utusan PDI Perjuangan untuk bahwa kalaupun peluangnya tertutup artinya bahwa sesuai dengan undang-undang yang sebelumnya rencana akan tetap didaftarkan waktu itu ANIS dengan pasangan yang PDI Perjuangan waktu itu, belum tahu waktu itu siapa tapi ada rencana, itu kan terkonfirmasi oleh sikap dari PDI Perjuangan dan sudah ada komunikasi waktu itu sikap DPP atau sikap mana ini? DPP, DPP PDI Perjuangan yang mengutus Pak Mas Basara ya waktu itu dan memang sudah banyak di media publik kita lihat bahwa akan tetap mendaftarkan ANIS dengan pasangan PDI Perjuangan saat itu walaupun menurut aturan waktu itu kan dengan deklarasinya 12 partai hanya tinggal PDI Perjuangan nah, pertemuannya hari Selasa jam 2 tapi ternyata Selasa pagi kan kita mendapatkan putusan MK nah, putusan MK itu membuka ruang kembali bahwa ternyata PDI Perjuangan bisa mendaftarkan sendiri dan sesuai dengan putusan MK, peluang itu ada artinya bahwa pintunya kembali terbuka nah, berikutnya pada hari berikutnya ya relatif ada dinamika kembali kan dan setelah itu ya ternyata bahwa sahabat saya, Bung Habib dan kawan-kawan di DPR itu tidak melanjutkan pembahasan RU Pilkada sehingga semua merujuk PKPU-nya kepada putusan MK artinya bahwa ruangnya terbuka kembali nah, komunikasi PDI Perjuangan dengan Mas Anis relatif sangat intens dan kita tahu bahwa ternyata intensitas komunikasi itu semua berbicara tentang gagasan gagasan Bung Karno bicara tentang cita-cita kemerdekaan kita bicara tentang bagaimana menata kota ini bicara tentang bagaimana pelestarian lingkungan dan juga keberpihakan terhadap rakyat ini yang intensitas pembicaraan ini itu antara Mas Anis dengan utusan resmi PDI Perjuangan bahwa tidak ada bicara soal yang lain bicaranya itu adalah soal gagasan bagaimana kita relatif sangat detail apa program-program buat orang miskin di Jakarta nah, ini menjadi sangat penting kalau kita lihat bahwa pendaftaran orang menjadi calon kan di luar banyak spekulasi bahwa yang lebih banyak bicarakan adalah soal aspek-aspek yang sangat teknis tapi komunikasi antara Anis Baswedan dan utusan PDI Perjuangan ini bicara soal bagaimana gagasan-gagasan cita-cita politik partai garis partai perjuangan ini bisa terwujud melalui kemampiran di Gubernuri itu kan kemarin tapi hari ini sepertinya pintu tertutup untuk Anis Baswedan ya, saya ingin merunut itu sampai pada tahap ini nah, ada kecocokan itu bahwa kemarin-kemarin belum lama ini kan baru beberapa hari kemarin-kemarin ya, artinya bahwa kesamaan itu ada dan kemudian kan pada fase berikutnya pertemuan antara Anis Baswedan dan juga Rano Karno karena memang kan sebelum ini kan belum ada pertemuan dan selama ini kan juga disinggung bahwa Anis belum pernah main ke kan harus selalu dong menghargai partai dengan menggunakan warnanya wajar ketika Anis kemarin ketemu Rano Karno kami gak dapat fotonya, videonya gak ada itu bang ya, kemarin rencananya kan memang pertemuan khusus aja antara mereka berdua kan dan itu kan tidak untuk dipublikasikan karena kan beda fase antara keputusan partai itu kan menjadi rana internal partai tentunya bahwa komunikasi antara Anis dan juga Rano Karno nah itu kan sesuatu hal yang terpisah komunikasi cukup intens, cukup dalam tapi kemudian tadi sampaikan paling tidak yang akan berdaftar besok adalah Ramono Rano lukanya dalam juga gak ini bang? ya sebenarnya tidak ada yang luka karena konsentrasi Anis ini kan memperjuangkan kemanusiaan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan memperjuangkan kesetaraan kan disitu sebenarnya standing posisi Anis nah persoalan bahwa dia nantinya itu menjalankan itu dalam pemerintahan ya itu lebih mudah mewujudkan kegagasan-kegagasan itu dengan program karena ada supporting negara disitu tapi ketika misalnya tidak di dalam pemerintahan kan sama saja bisa melakukan itu secara terhormat udah berasa di prank nih ya? enggak, kita melihat bahwa semua partai politik memiliki dinamikanya sendiri setiap partai politik memiliki garis kebijakannya sendiri ke semua partai politik memiliki platform perjuangan sendiri nah mekanisme itu, pertimbangan itu kan sangat tergantung dengan internal partai nah untuk itu ya Anis tentunya menghargai, menghormati apa yang menjadi putusan partai berarti waktu yang tersisa dua hari ini Bang Sarin menurut Abang Anis akan tetap bertarung di pilkada atau langkahnya terhenti sama sekali karena tidak ada kendaraan Bang? gini, proses demokrasi kita dalam kontes-kontestasi pemilu kan tahapannya ada dua yang pertama itu adalah fase partai politik dan yang kedua adalah fase warga bahwa kalau menurut survei kan kita lihat bahwa ternyata warga Jakarta dari semua survei politik menyatakan bahwa Anis yang menempati posisi ranking pertama tapi kan itu kan tidak menjamin langsung karena ada fase yang harus dilewati yaitu persetujuan partai rekomendasi partai atau bahasa sekarang dibilang dengan B1 KWK tanpa itu tidak bisa dipilih oleh warga nah inilah yang fase yang ada satu tahapan lagi dan tahapan itu kan berlangsung mulai sekarang sampai dengan tanggal 29 kita tunggu saja apakah partai-partai ini akan sesuai dengan aspirasi warga masyarakat ataukah aspirasi warga masyarakat ya tidak diametral dengan apa yang menjadi sebentar maksud abang tapi begini bang partai yang sudah bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang tadi yang mendukung Anis tiba-tiba ke Kim akan kembali berbalik ke Anis lagi maksud abang gitu itu kan bukan rana kita itu kan rana partai politik dari yang tadi Anda sampaikan maksudnya artinya masih ada peluang itu ya gini kan fasenya sekarang kan fasenya partai politik fasenya warga kan nanti di November nah apakah nanti akan mendukung Anis atau tidak mendukung Anis ini kan sangat tergantung dengan partai politik nah kapan negara membuka pendaftaran itu nah tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 dua hari lagi bang masalahnya apa yang dibawa oleh Anis kan rekam jejaknya yang dibawa oleh Anis kan gagasan-gagasannya bahwa yang memutuskan Anis Maju atau tidak ya partai politik jadi yang patut ditanya adalah ya partai politik kan begitu karena fasenya adalah partai politik nah kami melihat bahwa ya setiap partai harus dihargai putusan-putusannya karena tentunya ada dinamika internal seperti tadi bahwa yang disampaikan oleh Bang Gunromli tadi bahwa ya ada pertimbangan Anis menjadi pertimbangan juga bahwa kader yang lain juga menjadi pertimbangan dan itu kan harus dihargai bahwa kita ingin mewujudkan demokrasi kita yang sehat dan pilar demokrasi kita ini adanya di partai politik makanya kesehatan partai politik kan harus kita jaga dia berfungsikah sebagai agregator artikulator dari kepentingan rakyat berfungsinya apakah partai politik menjadi instrumen yang baik untuk melakukan rekruitment kepemimpinan politik apakah partai politik ini betul berhasil membangun pendidikan politik nah ini kan semua adalah ranah atau ujian bagi partai-partai politik untuk melakukan semua itu secara baik kita ke Bang Yandris Satrio hitung-hitungannya seperti apa Bang Yandris Satrio melihat peluang Anis sepertinya kandas di Jakarta Bang kalau untuk kan Seri Dwan Kamil apakah makin tinggi di atas angin karena sehingga ada lawan atau gimana Bang selalu sulit ya memprediksi Jakarta Andro jadi kalau kemudian nanti yang diajukan Mas Pram kemudian dari Tuan Kamil ada Dharma sampai hari ini kan sulit itu untuk melihat walaupun hasil survei mengatakan bahwa kalau sekarang dilihat dari Tuan Kamil Pramonanong Dharma ya yang pernah disurvei kan dari Tuan Kamil 18% kalau semuanya ada ya Anis Ahok dari Tuan Kamil tapi kan di Jakarta itu yang menang survei itu kalah biasanya Fauji Bowo menang survei kalah Basuki Caya Punawa menang survei kalah jadi anomalinya beda-beda tapi satu-satu ya demonstrasi kemarin di depan DPR-MPR itu bukan tentang PDI Perjuangan bukan tentang Anis Baswedan ini bukan tentang nyalon gak nyalon nih itu kemarin itu lebih besar demokrasi jadi alasannya itu itu bahkan kemarin ada guru honorer muda juga ikut demonstrasi itu menyuarakan nasibnya jadi kemarin itu ternyata bukan hanya hal-hal kecil seperti pencalonan siapa yang bisa nyalon siapa enggak tapi macam-macam akumulasi nah kalau kemudian kita bicara Anis Baswedan sebenarnya tanda-tandanya kan sudah terlihat bahwa dia sulit sekali maju misalnya Ibu Mega pada saat pengumuman calon udah bilang tuh kok caranya kayak gitu ya Kak Anis ya kok caranya kayak gitu enak aja gue disuruh ngusung kayak gitu-gitu lah terus kemudian yang kedua Guntur Orli paham lah Ibu Mega ini my way caranya sendiri aja partainya ini partai kader kalah enggak apa-apa yang penting kadernya maju nah ini kan ada Ahok ada Aswar Anas ada Rano Karno dan sekarang ada Pramono jadi mungkin Anisnya agak belakangan tuh kecuali Anis pakai gayanya Edi Ramayadi langsung jadi kader langsung ditetapkan siapa lagi Andika Andika sudah lama bersama FDI Perjuangan waktu ganjar Andika ada di dalam Airin itu golkar punya partai dia nah Anis kebunya dan kemudian caratan selanjutnya menurut saya Mas Anis secara tidak sengaja memperlihatkan ke publik dia sudah memilih bersama Nasdem dan Jokowi jadi dia milih tuh itu kan satu hari sebelum katanya dia akan diumumkan kemudian malamnya dia memilih hadir ke ultahnya Nasdem bersama Jokowi sampingnya Bahlil duduknya jadi dia sudah memilih gitu jadi waktu saya melihat oh Mas Anis sudah memilih nih paginya dia pakai baju merah saya rasa enggak nih gitu kan itu sinyal juga artinya iya saya membaca begitu kan pengamat kan baca sinyal-sinyal aja begini-begini jadi kalau kemudian enggak bisa ya sudah dan betul kata Gun Romli nama Pramono Anung itu enggak baru juga awal-awal itu sudah santer itu dan nampaknya bisa jadi Guntur Romli ini eh Guntur Romli oh jadi bener Gun Pak Pramono Anung ini bisa jadi jalan tengah juga kelihatannya Ibu Megha melihat bahwa konselasi akan semakin naik kalau kemudian Anies Baswedan maju lagi di Belkara Jakarta makanya dia kan tokoh bangsa nih diturun intensinya dipasang Pramono Anung naik ini dalam arti apa Bang? ya naik lah kalau misalnya Anies Baswedan maju kan langsung semuanya terbuka oh kemarin demonya itu pasti untuk Anies seolah-olah enggak kan seolah-olah enggak nah apakah kemudian otomatis Anies Baswedan tertutup karir politiknya ya enggak juga gitu kan misalnya tadi Pak Prabowo bilang ingin merangkul semua kalau tiba-tiba ditawarin kan bisa juga gitu terus apalagi ya dia punya 25% kemarin apa namanya pilpres dia bisa dia bisa bina itu sebelumnya kan ada gerakan Indonesia mengajar dia bikin turun tangan dia bikin ini sekarang punya 25% dia bikin aja atau ya memang seperti Pak Prabowo seperti Suriapalo bikin partai gitu kan seru juga tuh jangan begal partai tapi bikin partai gitu nah kalau udah bikin partai kan susah-senangnya pasti Pak Mahasari juga tahu karena kalau dia masuk ke partai lain misalnya selain selain PD Perjuangan mohon maaf nih misalnya ada satu partai Anies masuk sana mungkin ketua umumnya juga deg-degan lah kan ini orang punya 25% matahari kembar dong nanti di partainya makanya deg-degan juga orang kalau saya masuk partai itu deh saya masuk partai deh saya masuk partai itu deh deg-degan juga si ketua umumnya jangan sampai dia tersaingi oleh seorang Anies Baswedan tapi ini kan judulnya kan bukan Anies Baswedan kan bukan tentang Anies bukan tentang Anies kan tentang semua pilkada tentang semua pilkada yang jelas begini saya salut sama Gerindra yang kemudian mempersilahkan partai-partai di dalam Kim itu untuk mencalonkan sendiri pasca MK jadi gak dilarang-larang juga gak ada seberindik-seberindikan juga kan Bang ya ya Bang Habib ya jadi itu luar biasa Gerindra silahkan aja kalau mau nyalon itu cuma di depan layar aja atau di belakang layar juga itu atau kan nanti abis ini kan Bang Habib kan kan ada pengamal kan tapi sih saya yakini gak ada karena partai ini berbeda nih dengan Pak Prabowo-nya ini berbeda nah jadi pada saat MK memutuskan partai-partai mencalonkan diri sendiri terus kemudian apakah semuanya berbicara tentang Kaisang bisa nyalon atau enggak enggak yang ada kan ngomongin jet pribadinya tuh bukan tentang dia bisa nyalon atau tidak goal stream goal stream itu kan jadi artinya ya sudah tentang MK ini sudah diputuskan sudah jalan ya tinggal sekarang kita menghadapi kontestasi hari ini udah ada yang daftar itu kan tinggal dua hari lagi besok atau lusa nanti kita lihat saja Jakarta nah ini dia pernah punya sejarah ada keputusan gubernur itu dini hari yang sudah siap besoknya harus daftar jadi kalau kemudian Bang Sahrin mikir-mikir kelihatan ini bisa berubah ya mungkin aja tapi apakah Anies lagi kelihatannya enggak bisa jadi juga orang lain yang misalnya kalau saya sih ngeliatnya kalau di partainya Gun Romney ini sulit kalau bukan kader jadi mungkin akan kader kecuali memang tiba-tiba Anies Mbak Suleyden jadi kader PDI Perjuangan yang saya juga enggak yakin itu terjadi sih dan yang menarik juga bukannya di Jakarta di Banten hari ini yang mengejutkan adalah akhirnya Golkar kembali lagi ke Ayrin oh iya itu kan itu atas kebesaran hatinya Gerindra juga kan nah terus wajar aja kalau menurut saya sih aneh kalau Golkar gak dorong Ayrin menurut hasil survei Kedai Kopi hampir 70% elektabilitasnya Ayrin jadi kalau kemudian Golkar mempersilahkan PDI Perjuangan menikmati sendiri kemenangan itu ini partai saya bisa garuk-garuk kepala juga tidak bisa begini jadi kalau kemudian dia kembali lagi ke dukung Ayrin satu cartaan saya yang pertama justru aplaus ke Gerindra karena berbesar hati mempersilahkan yaudah Golkar silahkan yang kedua pasti kan juga siap kalah juga Gerindra ini yang ketiga yaudah akhirnya emang ketakutan juga Golkar ala Pak Bahlil ini untuk kehilangan kemenangan di Banten kan bisa berkurang semua suaranya itu ini fleksibilitas atau kerenggangan sesaat lagi Bapak-Bapak ditanggapi oke disaatan demokrasi olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala kini hadir solusinya Zeus Mini Bike berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung melatih otot kaki dan tangan melancarkan metabolisme tubuh membuang racun atau detoks dengan berkeringat melancarkan peredaran darah meningkatkan kebugaran dan imunitas meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia orang yang sedang sakit atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike ya kita lanjutkan diskusi masih ada belum tuntas Bang tadi sudah dihantarkan ke Bang Habibur ya makanya nanti biar Bang Habib meneruskan itu ya tapi yang jelas adalah keputusan yang sebenarnya sudah dibuat nah apakah kemudian Jakarta harus Anies Baswedan itu nampaknya terserah partai politiknya ini masih ada dua hari apakah keajaiban bisa terjadi ya itu semua urusan partai politik tapi yang jelas kalau dari kata Bang Gunromli kan hampir pasti Pramono Anung ya artinya Pramono Anung mundur dari dari menteri kan nanti mungkin ada yang menggantikan tapi yang jelas ini memang MK ini ya terima kasih juga bersama Gelora dan Partai Buruh yang menginisiasi ini kalau saya sih mudah-mudahan ada apa namanya peraturan pilkada yang baru nantinya setelah ke depan threshold itu kalau ada batas bawah juga ada batas atas jadi masih kesempatan ada beberapa koalisi gak semuanya langsung diborong baik revisi undang-undang pilkada sepertinya sangat ramai Bang Habiburoman sampai akhirnya badan lagi selatih dari DPR memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi mengikuti suara rakyat apakah memang betul karena aksi yang besar-besaran sehingga balik DPR pemerintah jadi penegakan hukum atau permusan kebijakan di bidang hukum itu bukan sekedar keadilan kepastian hukum tapi yang paling penting adalah kemanfaatan ya kemarin jelas kalau kita saksikan bersama ya proses yang transparan sekali di DPR bahwa pertama di pagi itu memang tidak terjadinya korum ya tidak korum sehingga undang-undang tersebut tidak bisa disahkan tidak disahkan masih ada sebetulnya kesempatan misalnya di hari yang sama mengulang yang namanya paripurna ya tapi karena melihat situasi ya yang memanas ya apa namanya situasi yang berpotensi menimbulkan korban dan lain sebagainya maka semua fraksi ya menunjukkan kedewasaannya ya untuk bisa menerima aspirasi masyarakat ya sehingga tidak ada apa namanya paripurna paripurna ulangan saat itu juga dan artinya karena tidak ada pengesahan terhadap RUU Pilkada yang sempat diputuskan di tingkat pertama di Balek maka RUU tersebut tidak berlaku otomatis yang berlaku adalah keputusan mahkamah undang-undang Pilkada yang dirubah terakhir dengan keputusan mahkamah konstitusi yaitu kita sampaikan apa adanya nah sebenarnya apakah undang-undang yang terakhir dirubah di mahkamah konstitusi atau misalnya yang sempat dibicarakan di Balek kedua-duanya menjamin secara demokratis hak warga negara untuk mengusulkan atau untuk diusulkan sebagai calon kepala daerah ada tiga jalur yang dijamin jalur partai politik di parlemen bisa satu partai politik bisa koalisi partai politik yang kedua jalur partai politik di luar parlemen artinya partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD kota kabupaten atau provinsi yang terakhir ada juga jalur perseorangan yang bisa ditempuh oleh siapapun sehingga sebetulnya kalau dilihat dari aspek hukumnya kebijakan hukumnya tidak akan ada satu orang pun yang bisa dijegal semua bisa buktinya di Jakarta ada juga si Pak Dharma Pak Dharma Pengrekun yang berhasil waktu 2017 kita ingat Pak Ahok karena khawatir khawatir tidak mendapat dukungan partai politik menyiapkan sejumlah KTP hampir satu juta KTP kalau tidak salah klaimnya Pak Ahok benar atau tidak tidak tahu juga karena di verifikasi sendiri sama Pak Ahok tapi kalau dalam konteks effortnya saya respect saya salah satu musuh politik Pak Ahok mungkin sampai saat ini tapi saya respect sama ini orang dia melihat bahwa dia bukan pengambil keputusan di partai politik mungkin sekedar anggota pernah di Gerindra lalu keluar dari Gerindra maka dia berinisiatif dia kerja keras berkampanye kemana-mana meminta warga memberikan dukungan dalam bentuk KTP untuk Ahok nah walaupun dalam perkembangan dinamikanya pada akhirnya PDI Perjuangan kan apa namanya mendukung Ahok waktu itu kebetulan PDI Perjuangan kotanya full bisa mengusung calon sendiri jadi kalau kita mau lihat lesson pelajarannya bahwa sebenarnya dalam konteks regulasi tidak ada masalah siapapun bisa maju ke depan ketika kita ingin berpolitik pilihannya ada semua adik-adik mahasiswa juga sekali-kali kalau mau sebetulnya bagus bikin terobosan mengajukan diri sebagai calon perseorangan benar loh mahasiswa ini punya idealisme punya militansi punya jaringan yang amat luas misalnya dari sekarang yang sekarang masih semester 1 mau maju besok atau sekarang masih SMA anak-anak STM misalnya kan bisa dari sekarang banyakin teman banyakin apa namanya berkomunikasi dengan teman-teman simpul-simpul organisasi menurut saya sangat masuk akal besok ada calon perseorangan dari unsur mahasiswa karena ya gak perlu dirubah Pak apanya kan perseorangan memang bisa oh ya usian tinggal dicek nanti ya usianya tadi kan mahasiswa kan gak ada juga mahasiswa yang tua Pak dulu kan saya dulu ada juga kampus-kampus yang apa namanya usianya tua juga ya kan ya kelas bisnis dan lain sebagainya jadi penduduan kami di Ansu Suwono gak takut kalah ya di Jakarta ya itu saya ngomong soal sistemnya jadi kita jangan apa yang sudah sama-sama ini yang saya ceritakan tadi kan hasil kerja kita bersama karena ada persoalan politik sesaat tapi yang sudah kita bangun bersama kita ciptakan bersama ya kita abaikan begitu saja bedanya dikit aja yang diundang-undang dengan yang di apa namanya yang akan kemarin tidak bisa disahkan di apa namanya rapat paripunan dengan di apa namanya dengan yang disahkan terakhir di rala terakhir oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang soal Partai Parlemen tadinya 20 menjadi 7,5 sekarang enggak ada masalah kami hormati situasi yang terjadi saya orang politik saya kebetulan anggota DPR RI saya bertanggung jawab kepada konstituen saya apa yang saya lakukan silahkan nanti dinilai tapi ketika putusannya sudah ada pada akhirnya undang-undangnya tidak berubah maka kita menghormati dan kita menjalankan undang-undang tersebut tidak khawatir bang kemudian soliditas dari Kim Plus ini bisa pecah begitu mendukung calon itu dia jadi gini tanpa adanya persoalan pengesahan undang-undang kemarin apakah kemarin jadi disahkan atau tidak sebelumnya pun jauh sebelum apa namanya ada narasi-narasi Kim Plus dan lain sebagainya kami Partai Green selalu mengedepankan bahwa kami menghormati independensi masing-masing partai untuk mengusung masing-masing calon tidak mungkin kami mengintervensi dan tidak akan bisa ya enggak akan bisa kita mengintervensi masing-masing calon kalau toh ya kita berbicara soal 38 apa 37 provinsi ya yang Pilgubnya dan sekian ratus Pilwako dan Pilbub ya kalau toh ada yang sama ada yang berbeda ya kan itu memang tergantung situasi dan kondisi di masing-masing calon contoh misalnya di Jakarta ya Partai Green berbesar hati ya melihat situasi ya bahwa tidak mungkin kami mengusung kader kami sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur maka kami berbesar hati mendukung paslon yang calonnya bukan dari kader kami itu adalah realitas politik dan sampai saat ini pun sikap kami tidak berubah kami tidak berubah tetap kami tidak mau dan tidak bisa mengintervensi partai-partai lain soal keputusan untuk mengusung calon kalau untuk Jawa Barat kan kemarin yang realistis untuk Jawa Barat elektabilitas tertinggi diri Duan Kamil buktinya hari ini Deddy Mulyadi yang mendaftarkan diri yang diusung oleh Kualisi Indonesia Maju ya betul ya memang benar kami mengusung Pak Deddy Mulyadi kebetulan partai-partai yang lain sepakat dan Pak Ridwan Kamil juga disepakati oleh teman-teman diusung oleh masing-masing partai untuk Maju di Jakarta ya itu memang benar masalahnya dimana Bang Hensat nah yang menariknya sebetulnya dari Pilkada ID Maria dan Andro ini selalu atau terlalu mengandalkan kekuatan lokal karena semua Pilkadanya kan dikerjain nih jadi misalnya kalau Pilpres kemarin bisa tuh ada subsidi kekuatan antar daerah tapi kalau Pilkada ini enggak nih Jakarta misalnya ya sangat tergantung dengan kekuatan Jakarta misalnya Ritwan Kamil Suswono itu harus diakui bahwa kekuatan Gerindra PKS dan lain-lain itulah yang akan bergerak di Jakarta dan di Jakarta kebetulan pemenangnya PKS pasti diandalkan sama PDI Perjuangan juga begitu dia enggak bisa tuh manggil kekuatan PDI Perjuangan Jawa Tengah untuk ikut-ikutan bantu Jakarta karena di sana ribet juga di Jawa Barat juga ribet sendiri jadi memang semua kekuatan lokal inilah yang diandalkan kalau misalnya tadi bicara Jawa Barat Dedy Mulyadi ada PKS Gerindra sama PKS nah ini menariknya waktu 2017 eh 2018 Dedy Mulyadi nih kalah nih sama Saihu Saihunya kan perikat 2 Dedy Mulyadi yang ketiga nah ini sekarang gimana nih tapi waktu itu itu masih ada tuh bisa subsidi kekuatan jadi masih dibantuin sama misalnya dari Kabupaten Bandung Barat bisa bantuin Kabupaten Bandung bisa bantuin nah ini karena bersama-sama sehingga kekuatan lokal setiap partai politik inilah di uji mesin partainya di uji karena gak bisa dibantuin sama daerah lain gitu kira-kira Baik kita langsung ke Bang Panel Barus Bang Panel Barus yang terbaru saat ini adalah pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo kami tidak tahu apakah ini serius atau jokes ya Bang ya ketika Presiden Jokowi menyatakan ada yang datang dan pergi ramai-ramai ada pula yang mengatakan revisi Undang-Undang Pilkada menjadi pemantik renggangnya hubungan Jokowi Dodo dan juga Prabowo Subianto Bang Panel ya saya pikir setiap kekuasaan kan pada akhirnya ada batas waktunya dan itu sangat dihormati oleh Pak Jokowi yang sebelumnya juga ramai sekali digosipkan bahwa Pak Jokowi berambisi tiga periode faktanya beliau strike di dua periode jadi kalau kemudian di 20 Oktober itu akhir dari kekuasaan Pak Jokowi saya pikir itu natural saja nah yang kedua saya mau juga bicara tentang Pilkada Serentak yang akan kita hadapi bersama yang pertama tadi soal Mas Anies saya agak tertarik sedikit sedikit saja menurut saya Mas Anies ini salah kalkulasi tadi Bung Habib sudah kasih penjelasan sistematika cara yang terbuka sebenarnya untuk jalur persorangan yang digunakan Ahok di masa itu nah itu tidak di tidak dikalkulasi mas Anies karena mungkin Mas Anies overconfident bahwa partai-partai pasti kasih tiket ke dia ternyata tidak jadi menurut emat saya Mas Anies dalam kesempatan ini mohon maaf dia salah kalkulasi kalau pada akhirnya Mas Anies di Pilkada Serentak DKI tidak bisa maju itu yang pertama lalu yang kedua yang tadi juga disinggung soal Banten ya saya kasih dua jempol sama teman-teman Kim ya yang kemudian teman-teman Gokar atau teman-teman Kim teman-teman Kim yang kemudian siap apa namanya bertarung secara fair dengan Ayrin misalnya ini langkah ciamik menurut saya menurut saya ya karena yang tadinya Ayrin mau diakuisisi sama PDI diakuisisi balik lagi sama Kim jadi Kim final di Banten saya melihatnya gitu ya karena kalau buat kami di Projo ya walaupun kami bukan partai politik gitu ya tapi kenapa kemudian Projo juga serius merespon momen politik Pilkada Serentak ini karena buat kami ini penting ya untuk memastikan keberlanjutan juga kepemimpinan di daerah Pilkada Serentak ini kan distribusi kekuasaan di daerah ada 545 daerah yang mana akan berkontestasi kepentingan kami cuma satu untuk Pilkada Serentak ini kami ikut merespon kami intervensi Pilkada Serentak untuk memastikan satu saja keterpilihan calon-calon kepala daerah yang senafas dengan pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran karena ini penting buat kami gitu loh untuk mengakselerasi nanti program-program pemerintah pusat di daerah dan kata kunci keberlanjutan itu menjadi dasar kami bergerak gitu ya sama halnya dengan Pilpres kemarin kenapa kemudian kami mendukung Pak Prabowo Gibran karena kami percaya Prabowo Gibran adalah kelanjutan dari kepemimpinan Pak Jokowi begitu juga di Pilkada Serentak saya pikir masyarakat di daerah juga butuh yang namanya keberlanjutan keberlanjutan apa keberlanjutan kebijakan yang pro rakyat keberlanjutan pembangunan untuk rakyat serta keberlanjutan kepemimpinan karena tanpa keberlanjutan ya momen politik Pilkada ini dia akan restart lagi dari nol lagi dia akan mulai dari nol lagi gitu loh dia akan restart lagi gitu loh jadi kami dalam Pilkada Serentak concernnya tadi satu memastikan keterpilihan calon-calon kepala daerah yang senafa sejalan dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran Bapak yang boleh sampai di sana dulu Bang kita konfirmasi juga Bang Anda sepakat bahwa suara di bawah ini ingin keberlanjutan kok termasuk di daerah-daerah gini Mbak Mbak karena saya yang ngomong keberlanjutan harusnya saya yang jawab saya konfirmasi dulu silahkan ada sepakat tidak Bang dalam proses sejarah itu kan ada continuity and change bahwa disitu ada keberlanjutan sekaligus juga ada perubahan bahwa yang bagus memang harus dilanjutkan tapi yang tidak bagus ya harus diperbaiki kita merawat hal-hal yang baik kita lanjutkan dan kita ganti hal-hal yang buruk untuk diganti dengan yang baru yang lebih baik itu prinsip kalau yang sekarang Mas Gunter Omli ya dari tentu saja Pak Joko ini kan tidak 100% sempurna ada hal yang baik harus dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran tapi kalau yang tidak baik ya itu harus diperbaiki misalnya sekarang itu aksi-aksi ada represi dari aparat itu kan juga harus diperbaiki ini kan juga suara dari teman-teman kawan-kawan mahasiswa tapi kan Pak Jokowi hari ini sudah menyampaikan agar yang teman-teman yang demo itu yang ditahan dilepas itu seruan yang menurut saya harus dipatuhi oleh seluruh Polsek dan Polres Polda yang masih menahan para demonstran ya karena unjuk rasa kemarin harus segera dilepaskan karena sudah ada permintaan dari Pak Jokowi begitu oke tapi kalau tadi yang paling menarik sebenarnya dari pernyataan Bang Panel adalah Anis ini nampaknya salah kalkulasi katanya Bang Sahrin ya tapi nanti dijawab ya usah jadah ya Bang sesaat lagi olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala kini hadir solusinya Zeus Mini Bike berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung melatih otot kaki dan tangan melancarkan metabolisme tubuh membuang racun atau detoks dengan berkeringat melancarkan peredaran darah meningkatkan kebugaran dan imunitas meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia orang yang sedang sakit atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike oke sebelum ke bang Sari nanti akan ada suara mahasiswa lebih dulu kita berikan kesempatan juga bang ya silahkan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Alif Yoris Kipriambodo dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti narasumber yang saya hormati dan kawan-kawan dari UNJ dan Trisakti yang hari ini yang datang mungkin kita sudah mengenal apa itu kebenaran pragmatis dimana kebenaran yang paling menguntungkan untuk kita itu dianggap kebenaran yang paling absolut dan sah-sah saja untuk partai politik hari ini untuk menganut sistem itu dan mungkin pendaftaran itu tinggal dua hari lagi apakah ada chance untuk koalisi Indonesia Maju itu untuk berpindah haluan dimana seperti kemarin Airin itu kembali di kembalikan ke Golkar yang tadinya sudah diusung oleh PDIP dan apakah ada chance lagi koalisi Indonesia Maju itu dapat terpecah karena masih ada waktu untuk dua hari lagi karena kebenaran pragmatis itu sendiri yang dianut oleh partai-partai politik di waktu sekarang ini terima kasih Bang Habibur Roman seperti harus komentar oh baik ini sama-sama Kim masih solid jadi artinya masih solid begini begini adinda mahasiswa yang insyaallah akan menggantikan kami memimpin bangsa ke depan dalam 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 dunia perpolitikan kita ini atau keseharian kita demokrasi itu ditandai dengan satu kesapakatan yang diambil sepakat untuk bersama-sama itu demokratis kemudian berbeda pun demokratis jadi bukan kemudian kita letakkan sebagai hubungan yang saling menguntungkan bukan itu tapi adanya satu visi pandangan yang sama terhadap hal-hal yang akan dijamah ke depan sehingga dia kemudian bersama-sama sepakat untuk bersama enggak itu kemudian gini oh saya partai politik saya mau gabung ke dia karena dia akan memberikan sesuatu kepada saya bukan seperti itu dia kalau yang seperti itu masuk golongan yang tadi tapi insyaallah kim yang sekarang ini ada adalah tujuannya untuk kebaikan bangsa dan begitu jadi jangan sampai kita terjebak dengan narasi orang yang mengatakan mereka bersekongkol tidak itu demokratis bersama-sama demokrasi tidak bersama-sama juga demokrasi saya kira itu dari saya mungkin ada yang akan menambahkan nanya lagi nanya lagi terus kenapa meninggalkan Anis gitu dong itu yang ditanyakan kita jawab sebetulnya tidak ada hal tinggal meninggalkan bahwa kemudian dalam proses politik ini Nasdem mempercayakan 10 kursi DPRD itu kepada Bung Anies Baswedan untuk kemudian kita sampaikan kami dukung tapi untuk maju menjadi calon gubernur itu butuh 22 sampai last minute itu ternyata tidak dapat dikumpulkan mengingat kawan dari PDI Perjuangan punya pemikiran yang berbeda kemudian yang satu lagi punya syarat tertentu sampai akhirnya dinyatakan sepertinya hari ini bukanlah momen yang tepat bagi Bung Anies untuk maju Pilgub saya kira itu sampai pernah menyatakan pada satu program televisi juga saya hormat kepada PDI Perjuangan bila memang akan mengusung Bung Anies Baswedan gitu ya kita menunggu mudah-mudahan dalam dua hari ke depan ini masih ada perubahan seperti yang diharapkan tadi kan Pramonorano belum buka kantor KPU untuk menerima mereka jadi apapun itu sebelum janur melengkung semua masih bisa berpeluang tetapi kami menyampaikan kepada publik hari ini Nasdem DKI Jakarta mendukung Ridwan Kamil jangan sampai salah ngomong saya rasa sudah memang sudah selesai waktunya Mas Anies dan itu harus dipersilahkan memang mungkin ya waktunya Pak Pramono waktunya Bang Ridwan Kamil waktunya Dharma Poreng untuk berkonsensasi memang kan sudah pernah lah jadi Kumpul Jakarta hanya memang sekarang kan kita melihatnya bukan hanya tentang Anies di daerah-daerah lain juga berkeliaran isu-isu yang mungkin sama karena sampai hari ini kan kita juga gak tahu berapa banyak kota kosong yang masih terjadi akhirnya padahal sudah dibuka juga oleh MK dipersilahkan siapapun boleh maju tapi ada juga beberapa yang memang ada dominasi-dominasi parter tertentu misalnya di Bali yaitu PDI Perjuangan kemudian Sumatera Barat itu mungkin PKS yang berpasangan dengan Gerindra itu dominasi-dominasi yang sudah ada ya kalau saya melihatnya ke depannya kalau bisa antara Pilpres dengan Pilkada itu jangan terlalu deketan lah jadi kayak gini nih koalisi yang ikutin Pilpres dan semuanya karena presidennya belum dilantik partai politik yang asli asanya adalah kekuasaan itu terus merapat kepada presiden terpilih supaya untuk mendapatkan kursi-kursi kekuasaan tadi jadi sangat berkorelasi antara Pilpres dengan Pilkada demi kekuasaan yang ke depan Pak Habibur Roman ya saya pikir demokrasi kita kembali ya sudah menjamin seluas-luasnya hak masyarakat untuk mencalonkan atau dicalonkan bahkan kalau saya berbicara dengan teman-teman dari berbagai negara ini agak ekstrim juga bebasnya karena memang sampai perseorangan ya bukan lagi ada threshold ya bukan sekedar threshold partai politik perseorangan bisa maju sehingga ke depan saya ya mau ini apa namanya kepala daerah ya calon perseorangan diatur gitu kan ya nah inilah yang sebetulnya maksud saya kita gak bisa bicara undang-undang ini dengan orang per orang ya itu kan erga omnes berlaku untuk semua karena itu ya masing-masing pihak tentu memiliki independensi partai Green Run memiliki independensi tapi kami juga menghormati independensi partai-partai yang lainnya juga kalau partai-partai ini menentukan sikap mendukung seseorang bukan berarti kita tidak demokratis karena itulah pilihan kami masing-masing begitu seperti di Banten kan mengejutkan ya Bang Habibur Rahman akankah kemudian nanti daerah-daerah lain termasuk juga di Jakarta adakah partai-partai yang tergamu dalam Kim ini kemudian memilih jalannya sendiri gitu loh Bang masih ada kemungkinan tidak dua hari terakhir kita bukan pengamat ya kalau saya kita lihat yang ada saat ini ya solid artinya solid ya oke masih solid kita ke Bang Sarin yang tadi disebut bahwa Anies kalau untuk Jakarta salah kalkulasi ya sudah tidak ada peluang kenapa kebang solid pasca Pilpres sampai sekarang berkontestasi di Pilkada ya jadi ya sebenarnya bukan salah kalkulasi jadi sebenarnya setelah Pilpres itu ya sudah sebagaimana layaknya sebagai calon presiden saat itu dan setelah penetapan pada saat penetapan KPU dan penyerahan hasil itu dan Anies ya datang menghadiri penetapan itu dan juga sudah menyampaikan selamat kepada pesangan yang terpilih dan ya itu adalah contoh bagaimana kita berdemokrasi dan setelah itu memang cukup dekat jarak untuk apa namanya pendaftaran calon independen dan Anies kan tidak berorientasi untuk itu tapi bahwa selanjutnya kan diminta oleh partai-partai politik bahwa yang pertama aspirasi dari Dewan Pimpinan Wilayah PKB yang menyatakan bahwa mendukung Anies untuk maju di pemilihan gubernur dan selanjutnya oleh partai PKS juga mendukung untuk maju di calon gubernur Jakarta dan juga termasuk Nasdem jadi sebenarnya kalau digabung apa namanya kursi dari kesemua ini sudah lewat daripada syarat untuk maju sebagai calon gubernur nah cuman kan bahwa ini tidak dipisahkan dari dinamika nasional ada pada fase itu kan ada sebuah apa namanya ada pemerintahan yang sekarang ada pemerintahan yang akan datang kita tahu bahwa koalisi Indonesia Maju ini kan untuk pemerintahan yang akan datang ada sebuah kesepahaman bahwa kesemuaan-kesemuaan itu sehingga tidak hanya berlaku nasional tapi juga menjadi bagian dari kebijakan yang kita melihat bahwa supaya selaras antara pemerintah di tingkat nasional di tingkat pusat maupun di pemerintah di tingkat daerah jadi bukan Anis yang terlalu percaya diri bang ataukah partai politik yang berikan janjinya terlalu manis di awal ya partai kan sudah menyatakan dukungan secara resmi dan kita hargai itu ketika nanti bahwa ya selanjutnya dan semua menyampaikan itu secara langsung kepada Anis kan sebagaimana Pak Surya Palo menyampaikan bahwa ya memang dinamika internal situasi dan kondisi sehingga tidak melanjutkan dukungan Anis sampai dengan pendaftaran begitu pula partai yang lain PKB dan Anis kan posisinya adalah menghargai apa yang menjadi keputusan partai ya saya kira itu fair maksud kami kenapa Anis tidak mau berbaju partai untuk maju ke pilkada Anis tidak pernah menyatakan bahwa tidak mau berbaju partai bahwa ini kan komunikasi antara personal dengan partai kan itu kan tergantung komunikasi antara partai dan personal sebagaimana misalnya dengan apa namanya PDI Perjuangan tidak pernah berbicara soal itu berbicaranya adalah soal bagaimana gagasan menjalankan pemerintahan kalau soal misalnya dengan Nasdem kan Pak Surya Palo juga tidak pernah meminta untuk Anis masuk ataupun sebaliknya tidak ada persoalan membicarakan soal itu oke Maman yang ini tanggungkan Bang iya saya pikir kembali ini salah salah kalkulasi aja kan ada mekanisme seperti yang sudah tersedia yang Bung Habib tadi sampaikan jalur persoorangan kan sebenarnya kalau dikalkulasi tidak dapat tiket dari partai politik kan mungkin bisa dikerjakan jauh-jauh hari jaga-jaga yang dilakukan oleh Ahok sebagai incumbent pada saat itu itu kan iya kan nah tapi mungkin karena Mas Anis overconfident percayaan tinggi ini pasti partai-partai politik ngasih tiket ke gue ini pasti dukung gue sehingga skema perseorangan yang dimungkinkan oleh sistem kita tidak digunakan oleh Mas Anis nah itulah kenapa kemudian saya katakan tadi salah kalkulasi gitu loh oke jadi mungkin sekiranya ini kita juga patut mengevolasi sistem apa namanya pilkada kita dalam konteks pendaftaran kalau di 2017 pendaftaran itu kan bersamaan baik itu partai politik maupun calon perseorangan nah tapi kan di 2024 ini kan tidak bersamaan berapa bulan sebelumnya pendaftaran perseorangan karena memang ada beberapa tahapan terkait dengan verifikasi dukungan dan lain-lain dan itu terpisah antara pendaftaran perseorangan dan pendaftaran melalui mekanisme partai politik nah sehingga ini mungkin patut juga menjadi karena kan mestinya kan sama waktunya antara pendaftaran partai politik dan juga pendaftaran perseorangan ini dalam konteks konsep ya kita berbicara tentang gagasan politik kita tidak bicara tentang orang kita bicara tentang konsep pemilunya sama dengan tadi soal threshold tadi yang tadinya hanya partai politik yang bisa mendaftarkan yang duduk punya kursi di parlemen sekarang ini alhamdulillah dengan putusan MK tidak hanya menghitung kursi tapi juga menghitung suara yang ada sehingga presentasinya menjadi kurang kan begitu dari konteks apa namanya threshold yang dicantung ini kan soal konsep pemilu sebagaimana tadi ambang batas atas ada ambang bawah ini kan juga sudah konsep saya kira menuju kepada sebuah sistem pemilu yang lebih baik ini memang patut kita evaluasi terus menerus untuk mendapatkan sebuah sistem yang ideal bagi demokrasi kita untuk ke depan Bang Indri Satriong Anda melihatnya apakah partai di Koalisi Indonesia Maju ini akan solid di sejumlah daerah di Indonesia dalam konteks pilkada atau ada yang tiba-tiba pindah haluan dalam dua hari ke depan Bang Indri Satrio kalau dalam dua hari ke depan menurut saya enggak ya jadi Koalisi Indonesia Maju saya rasa sudah terbentuk seperti ini ya sudah solid tidak ada yang berubah-berubah ini kan yang keluar dari Koalisi Indonesia Maju kemudian bertempur dengan Koalisi Indonesia Maju kan yang tercatat yang kasat mata terlihat itu ada di Banten tapi kan yang lain itu kelihatannya PDI Perjuangan versus every party versus every party jadi partai politik semuanya lawan PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan namanya happy-happy aja begitu misalnya di Ketera Utara yaudah di Ramayadi sendiri-sendiri aja gak apa-apa di Jawa Tengah Andika Perkasa sendiri-sendiri aja yaudah gak apa-apa gitu lawan dan buat saya sih itu hanya tapi itu hanya terjadi di beberapa daerah yang strategis loh maksudnya yang di provinsi-provinsi lain Koalisi Indonesia Maju juga kata Bang Habib tadi dipersilahkan aja untuk menentukan jalannya masing-masing Sumatera Barat misalnya PKS dengan Gerindra tapi kalau saya tidak salah yang lain-lain juga terpencar-pencar gitu tergantung dari keinginan konstituen masing-masing dan beberapa tempat juga ada tiga pasang NTB tiga pasang jadi memang bisa terpecah-pecah tapi kelihatannya per hari ini tuh harusnya sudah confirm ya tidak bisa narik-narik lagi kecuali memang ada satu hal yang luar biasa karena kalau dalam masa pendaftaran ini ada yang pecah partainya bisa dimusuhin semua partai tapi kelihatannya resiko itu gak akan diambil gitu sih resiko itu tidak akan diambil paling tidak sejauh ini beginilah peta pilkada di sejumlah daerah hingga saat ini kami akan kembali saat lagi dua hari lagi apakah anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang waspadalah kerja membungkuk nyeri tulang belakang nyeri di leher sering pusing dan penyebab sakit yang luar biasa waspadalah sangat terjepit jika dibiarkan akan semakin parah mulai dari sakit kepala impotensi struk hingga kematian dokter pilau dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit 7 khasiat dokter pilau mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher menghilangkan penggal otot di pinggang dan leher melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher meningkatkan sublay oksigen dan nutrisi ke otak meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang dan meningkatkan hormon endorfin dokter pilau solusi bantal terapi terbaik masih tersisa 2 hari lagi kita menunggu bersama siapa yang akan didaftarkan di Jakarta apakah memang betul pada pukul 11 besok maju juga maju juga mas ya kita tunggu besok apakah memang betul nama Pramono bersama dengan Rano tidak goyah sama sekali mereka akan bertarung versus Ridwan Kamil dan juga di beberapa daerah lain yang kita akan tunggu siapakah kemudian akan maju berdaftarkan diri selama 2 hari terakhir kita akan lihat bagaimanakah pilkada berjalan ke depan terima kasih banyak Bang Panel Barus Bang Pestari Bang Habibur Rahman Bang Edisatrio Mas Bintur Omli Salon Bupati mana Mas tadi Mas? Situ Bondo kita tunggu Bang nanti ke KPUD Bang dan juga Bang Sarin terima kasih sudah hadir mahasiswa dari Terisakti dan juga UNJ terima kasih sudah hadir di Jatah Demokrasi saya Andromeda Merkuri saya Maria Segas kita berdua pamit terima kasih Pak Mirsa sampai jumpa eh protes UNJ olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala kini hadir solusinya Zeus Mini Bike berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung melatih otot kaki dan tangan melancarkan metabolisme tubuh membuang racun atau detoks dengan berkeringat melancarkan peredaran darah meningkatkan kebugaran dan imunitas meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia orang yang sedang sakit atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike selamat menikmati 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 selamat menikmati